Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Sanian solatan wassalaman ila habibina muhammad sallallahu alaihi wassalam wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'i amma ba'am Anak-anakku MTS Muhammadiyah 01 kurbalingga rahimanin wa rahimahumullah Kita hidup di dunia ini manusia yang hidup di dunia ini semuanya pastilah mempunyai keinginan dan cita-cita Untuk mewujudkan keinginan dan cita-cita tersebut Mereka kita semua berlomba-lomba dengan segala usaha Dengan segala kemampuan kita mewujudkan cita-cita tersebut Oleh karena itu anak-anakku sekalian Ada hal-hal yang harus kita lakukan Yang harus kita yakini Ketika ingin mewujudkan cita-cita tersebut Apa hal tersebut Apa amalan ibadah tersebut Amalan ibadah tersebut adalah doa Anak-anakku yang diperlihatkan Allah SWT Doa merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita Doa merupakan modal utama untuk kita Bisa mewujudkan keinginan dan cita-cita kita Hal-hal apa saja Yang akan menghantarkan Doa kita dikabulkan dan dikijabah oleh Allah SWT Yang pertama adalah Ikhlas dalam berdoa Ikhlas merupakan modal utama di dalam hati kita Agar doa yang kita panjatkan Itu akan dikijabah oleh Allah Ikhlaslah Dalam mencari rida Allah Yang kedua adalah Mengikuti Tuntunan Rasulullah SAW Apa sih tuntunan Rasulullah SAW itu? Banyak sekali Salah satunya adalah Kita memperbanyak berdikir kepada Allah SWT Subhanallah Subhanallah Walhamdulillah Walailaha illallah Wallahu akbar Wallaha ula Walla kuwata Ila billah ila billah ilalim Pasti banyak dari kalian dan hampir semua kalian pasti sudah mengetahui Itulah contoh kalimat Itulah contoh kalimat tojibah atau dikir yang bisa kalian baca setiap selesai solat Yang kedua selain berdikir kepada Allah SWT adalah Memperbanyak solat atas Nabi Allahumma salli ala Muhammad Wa ala 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 Muhammad Itu adalah tuntunan yang diajarkan oleh Allah SWT Kemudian yang ketiga adalah Yakin dalam hati kita bahwa doa yang kita panjatkan akan dihijabah oleh Allah SWT Di dalam hati kalian harus ada keyakinan bahwa doa-doa yang kalian panjatkan setiap selesai solat Atau kapanpun ketika kalian berdoa Itu akan dihijabah oleh Allah Ketika ada pertanyaan Kapan doa kita akan dihijabah oleh Allah? Jangan sampai hal itu ada di dalam hati kalian Kita berdoa seperti tadi di hal yang pertama Harus ikhlas Ketika kalian sudah ikhlas Kapanpun Allah akan menghijabah doa kalian Pasti kalian tidak akan bertanya-tanya Ketika Allah menghijabah doa kalian Ketika Allah mengabulkan doa kalian Itu adalah di waktu yang tepat Apapun hasil yang Allah berikan Itu adalah yang terbaik dari Allah Yang keempat adalah berdoa di waktu-waktu yang mustajab Contohnya Waktu-waktu yang mustajab itu adalah Yang pertama Ketika selesai solat Nah Ini yang harus kalian perhatikan Ketika selesai solat Jangan langsung berlarian Meninggalkan tempat solat Tetapi kalian harus berdoa Meminta Apa yang kalian cita-citakan Apa keinginan kalian Insya Allah Dengan izin Allah Allah pasti akan mengabulkan Yang kedua adalah Waktu yang mustajab untuk berdoa Itu adalah di antara azan dan ikomah Oleh karenanya Kenapa Allah memerintahkan kita Untuk solat berjamaah Salah satunya adalah Tadi Ketika di antara azan dan ikomah Itu kita bisa berdoa Kita bisa memohon Ampun kepada Allah Kita bisa memohon Apa yang menjadi cita-cita kita Yang ketiga adalah Di sepertiga malam yang terakhir Ini adalah waktu Yang sangat mustajab Untuk kita memancarkan doa kepada Allah Di sepertiga malam yang terakhir Allah akan turun Untuk mengabulkan Doa-doa orang yang berpunajat kepadanya Jadi Jangan sampai kalian melewatkan Berdoa di sepertiga malam yang terakhir Ketika kita selesai menjalankan solat tahajud Kita bisa berdoa Hingga menunggu waktu subuh tiba Yang terakhir adalah Ketika kita berpuasa Anak-anakku sekalian Seperti saat ini Di bulan suci Ramadan ini Perbanyaklah kalian berdoa Selain kita diwajibkan untuk berpuasa Kita harus berdoa Melakukan kebaikan-kebaikan Dan mencontoh Sunnah-sunnah yang dituntungkan Oleh Muhammad Assalamualaikum Nah anak-anakku sekalian Itu tadi Hal-hal yang bisa menghantarkan doa kita Diijabah dan dikabulkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pesan saya Untuk saat ini Dengan keadaannya seperti ini Ingat PSBB Berbanyak solat Berzikir Dan berdoa Syukron Kasiron Ala ihtimaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh